Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tul teknisi amatir bagaimana sobat kabarnya pada pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat salam solder panas pada kesempatan kali ini ada servisan sebuah pesawat televisi tabung slim ya dengan merek Samsung Oke bagaimana kerusakan kita akan mencoba menyalakan kita akan mencoba menyalakan bagaimana kerusakannya kerusakan adalah gambar blur ya bisa mengalami dengan penerimaan suara kemersek Oke langsung kita buka untuk pesawat televisinya model pesawat televisi ini adalah CS21 Z45 ml kita akan buka untuk pesawat televisinya wah ternyata untuk pesawat televisinya mesinnya sangat kotor sekali ya mesinnya sangat kotor sekali oke oke langkah-langkahnya kalau menghadapi TV gambarnya blur ya kita akan mengecek elko di tegangan 180 dan juga elko-elko yang lain ya ini kita pakai ESR analog rakitan sendiri kita coba untuk elko-elkonya ini nah ini bagus ini juga bagus nah ini kita dapati ada elko yang kita ukur tidak bergerak ini kita akan mencoba melepas untuk elko ini dulu elko yang sebelah sini kita ukur tidak ada pergerakan pada ESR elko untuk tegangan 180 ini kalau elko-elkonya rusak biasanya gambar juga akan blur ya kita lihat ini elko-elkonya disini terbaca 2,5 250 volt ya kita akan menggantinya elko-elkonya terlebih dahulu ini kita akan mengganti untuk elko dengan nilai 10 mikrofarad 250 volt ya ini 10 mikrofarad 250 volt kita akan mengganti untuk elko di bagian 180 nya kita akan menggantinya terlebih dahulu jangan lupa kita melakukan solder ulang pada jalur-jalur yang jangan lupa kita melakukan solder ulang pada jalur-jalur yang ini agak tidak normal ini jalan-jalurnya kita solder dulu karena untuk sawat televisinya ini sudah model jadul ya termasuk kategori TV dah lama ini untuk TV TV keluaran terdahulu kualitasnya bisa awet ya terbukti dengan sudah sangat kotor dan sangat lama masih bisa nyala beda dengan kualitas untuk pesawat televisi TV yang sekarang yang barangnya masih baru tapi sudah rusak ya kita akan solder ulang jalur-jalur yang kita mulai tidak normal oke langkah selanjutnya kita nanti akan mengecek untuk tegangan di tuner ya karena tadi sempat gambarnya itu kemersek untuk siaranya kita akan mengukur tegangan di jalur tuner ya yang pertama untuk tegangan 33 volt-nya atau 30 volt-nya disitu keluar 33 volt normal kemudian disini untuk B plus-nya B plus-nya keluar 5 volt juga normal kemudian untuk SDA-nya 3,3 juga normal SCL 3,3 juga normal kemudian AGC 4 ya jadi untuk untuk tegangan yang menuju ke kaki tuner ini semua normal ini tidak lupa kita tadi telah menyolder di kaki-kaki tuner siapa tahu kaki tunernya solderannya ada yang gendor ya ini kita sudah melakukan penyolderan di kaki tuner oke kita akan mencoba lagi apakah sudah ada perubahan untuk pesawat televisinya kita juga mengganti elko di bagian soket tapung ini ini elko-nya juga rusak nilainya 10 mikrofarad 250 volt ini kita telah mengendai dengan elko yang baru kita akan mencoba menyalakan untuk pesawat televisinya kita akan mencoba menyalakan untuk pesawat televisinya apakah sudah ada perubahan untuk gambarnya nah ternyata untuk gambarnya sudah bagus ya untuk gambarnya sudah bagus oke demikian tutorial service pada pagi hari ini TV tabung politron slim dengan merek Samsung terusahkan gambar blur dan siaran kemersek setelah pergantian beberapa elko dan solder ulang TV berhasil nyala jangan lupa like, subscribe, dan komentar di jalur pakdol danisi amatir salam soldera panas wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati